Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tolonglah kami, biarlah kesempatan malam hari ini ketika kami belajar firman Tuhan. Roh kudusmu sungguh-sungguh memampukan kami memahami kehendakmu dan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua pengguna pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu pada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa, amin. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita bersuka cita oleh karena hari ini Gemita Agape Kupang mengalami ulan tahun yang ke-53. Tema kita hari ini adalah belajar dari jemaat di Laudikia dan karena itu saya pilih bagian ini untuk kita renungkan bersama. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Kepada jemaat di Laudikia dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudikia. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara hari ini kita sampai di jemaat yang ketujuh. Di Asia kecil dan untuk hari ini kita akan merenungkan bersama-sama di bawah tema Belajar dari jemaat Laudikia. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian di awal bahwa Di antara tujuh jemaat yang beberapa minggu ini kita belajar Jemaat ini Laudikia yang paling dikutuk habis-habisan. Paling keras dia menerima perkataan-perkataan ini. Kota ini sebenarnya kota yang luar biasa. Dibangun oleh Antiochus dari Syria pada tahun 250 sebelum Masihi. Diberi nama sesuai dengan nama istrinya, Laudice. Kira-kira begitu, Laudis. Saudara-saudara, kota ini adalah pusat perbankan dan finansial yang luar biasa. Kota sebagai pusat perbankan dan finansial yang luar biasa ini Menjadi sebuah alasan untuk kota ini sangat membanggakan dirinya. Kota yang kaya, pusat perbankan. Kan hebat-hebat. Bukan sekedar itu, saudara-saudara, kota ini adalah tempat dan pusat pembuatan pakaian yang besar-besar dari bulu domba. Mereka punya alasan lagi untuk bangga karena kota ini merupakan kota perdagangan pakaian yang luar biasa. Bukan sekedar itu, saudara-saudara, kota ini sekaligus adalah kota yang menjadi pusat pengobatan. Mereka bangga sekali, saudara-saudara, karena di kota ini ada salep mata yang sangat hebat. Jadi mereka punya alasan-alasan untuk berbangga. Saudara-saudara, kalau kita berefleksi dari catatan ini. Saya ingin mengatakan bahwa saya dan saudara harus menemukan satu alasan dalam hidup untuk berbangga. Harus menemukan satu alasan dalam hidup untuk berbangga. Koma, tapi jangan sampai kebanggaan itu kita letakkan dia di luar dari Tuhan. Sebab kebanggaan yang diletakkan di luar dari Tuhan itu bukan kebanggaan, kesombongan. Kebanggaan yang diletakkan di atas nama Tuhan Yesus Kristus itu kebanggaan yang benar. Kalau kebanggaan yang diletakkan di luar dari itu, itu sebuah kesombongan. Bertepatan sekali hari ini, gemit agape kubang ulan tahun ke-53. Kita patut berbangga untuk banyak sekali hal yang terjadi sebagai bagian dari penyertaan Tuhan atas gerejanya. Tapi kalau saya dan saudara berbangga oleh karena penyertaan Tuhan itu, letakkanlah benar-benar di atas apa yang harus kita yakini. Tuhan kepala gereja, dia yang membangun gerejanya. Kalau saya dan saudara dipakai, sebenarnya bukan karena kita lebih. Tapi karena Tuhan mau kita mengambil bagian dalam pekerjaannya yang kudus itu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, dan seterusnya. Bukan karena kita. Letakkanlah kebanggaan itu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita taruh itu di luar, itu kesombongan. Bukan kebanggaan. Bukan saja untuk kepentingan gereja ini. Tetapi siapapun yang hari ini diberkati dengan baik oleh Tuhan. Dia diberkati dengan metiri-metiri yang luar biasa. Dia diberkati dengan kesuksesan-kesuksesan. Dia diberkati dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Berbanggalah di dalam Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Saudara-saudara, lalu tadi saya sampaikan. Dari tujuh jemaat. Ini jemaat yang paling menerima kata-kata yang keras sekali. Sebenarnya apa yang Tuhan tidak suka di sini? Saya ingin menyampaikan kepada kita ada tiga hal. Yang Tuhan tidak suka ada di ini. Jemaat Laudikia. Pertama, saudara-saudara. Tuhan marah sekali. Karena jemaat ini adalah jemaat yang acu-tacu. Jemaat ini adalah jemaat yang tidak peduli. Mereka acu-tacu. Dengan Tuhan mereka biasa-biasa. Dengan sesama mereka biasa-biasa. Mereka acu-tacu. Yang penting usaha mereka jalan. Yang penting mereka ada melakukan sesuatu dalam membangun hidup mereka. Tapi mereka acu-tacu dengan semua. Ini yang Tuhan tidak mau. Saya kira pesan ini lurus. Bagi saya dan saudara. Saya dan saudara diminta. Jangan acu-tacu. Kalau ada sesuatu salah. Katakan itu salah. Kalau benar. Itu benar. Kalau saudara menemukan ada yang harus diperbaiki. Tapi perbaikilah. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang yang acu-tacu. Kadang-kadang saudara kita jujur. Mau kita acu-tacu ada banyak hal. Mari kita lihat bagian yang kedua. Tuhan marah. Oleh karena jemaat ini. Suka untuk mengambil posisi aman. Panas tidak. Dingin tidak. Mereka berusaha senetral mungkin. Tidak ada pilihan apa-apa. Yang penting dia aman. Sejumlah jemaat memilih untuk bergerija. Tetapi yang lain tidak usah. Pokoknya saya datang ke gereja. Yang penting saya tidak ada masalah dengan siapapun. Yang penting saya datang ke gereja itu cukup. Tidak usah bergabung dengan apapun. Tidak usah mengambil bagian dalam kegiatan yang lain. Pokoknya yang penting saya bergerija. Rupa-rupanya. Mengambil posisi yang aman. Dingin tidak. Panas tidak. Wah ini jadi sesuatu yang bermasalah sesungguhnya. Jadi di akhir saya tegaskan bagian ini. Yang ketiga saudara-saudara. Menegaskan bagian yang kedua ini disebutkan. Alangkah lebih baiknya. Supaya kita punya sebuah pilihan yang baik. Keputusan disitu. Keputusan disitu. Kenapa saudara-saudara? Jemaat ini memulai di dalam kekristenan. Tetapi kemudian membelokan kekristenan itu. Kepada hal-hal yang tidak bermakna sama sekali. Mereka membangun di dalam kekristenan. Tetapi kekristenan yang selanjutnya dibelokan menjadi tanpa makna. Kalau kita belajar tentang garam dan terang. Pertama terang itu ada. Pertama asin itu ada. Dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya. Lampunya mulai riduk. Dia mulai tawar. Dia mulai hilang. Tidak memberi pengaruh. Tidak memberi rasa. Tidak menunjuk jalan. Tuhan rupa-rupanya tidak suka dengan hal lain. Tuhan mau supaya nilai-nilai kekristenan itu dinyatakan. Saya kira ini refleksi yang bagus. Perjalanan 50 tahun bergerija di Gemit Agape Kupang. Haruslah sebuah perjalanan yang sampai hari ini harus kita masih menemukan nilai-nilai kekristenan. Saya kira tidak ada nilai yang lebih dari kasih yang besar itu. Karena semua Tuhan rampungkan dia di dalam kasih itu. Mestinya kasih itu terasa hari ini di sini sebagai terang. Sebagai garam. Harusnya kasih itu melekat begitu kuat dan menjadi warna dan sekaligus gaya hidup. Dari orang-orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan gerejanya sampai dengan hari ini. Saudara-saudara lalu di bagian-bagian terakhir dari teks ini dijelaskan sesuatu yang menarik sekali. Bagaimana Tuhan Yesus berinisiatif datang dan berdiri di depan pintu. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Pertanyaan paling reflektif buat kita adalah, Apakah benar saya dan saudara sementara merenungkan dan merasakan Tuhan berdiri di depan pintu. Apa itu menjadi bagian yang kita renungkan dan kita nikmati, kita rasakan? Oh Tuhan ada di depan pintu. Siapa memanggil Tuhan datang berdiri di depan pintu? Tidak ada. Tuhan berinisiatif datang berdiri di depan pintu. Dilanjutkan saudara. Dia bukan saja berdiri di depan pintu. Ada sebuah tawaran. Dia mau masuk di dalam. Masuk buat apa? Masuk dan makan bersama-sama dengan orang yang di dalam rumah. Dia bukan datang berdiri dan kemudian dia kembali. Dia menawarkan kepada saya dan saudara. Kepada gerejanya dan kepada orang-orang percaya hari ini. Tuhan berdiri di depan pintu. Menawarkan diri. Bolehkah saya masuk? Dia mengetuk. Dia mengetuk. Dia mau masuk. Yang ketiga menegaskan begini. Selanjutnya dia yang berdiri di depan pintu dan menawarkan dia mau masuk itu. Dia memberikan semua keputusan itu kepada saya dan saudara. Keputusan yang tidak boleh dibangun di atas sebuah keterpaksaan. Sebuah keputusan untuk menyambut dia karena kerinduan yang besar. Sebuah keputusan membiarkan Tuhan masuk di dalam gerejanya. Dan di dalam diri itu sebagai orang-orang percaya. Sebagai bagian dari sebuah kerinduan. Tuhan kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Tidak bisa. Lah inilah sebuah nilai bagi kita. Apakah saudara mau membiarkan Tuhan masuk? Masuk di dalam hati kita. Masuk di dalam hidup kita. Masuk di dalam persekutuan kita. Dia marah tadi oleh karena mereka yang acu tak acu. Dia marah bagi mereka yang netral saja dan tidak punya pilihan apa-apa. Dia marah bagi mereka yang memulai hidupnya secara Kristen tapi kemudian belokan itu dan kehilangan nilai. Dia marah. Tapi sekarang dia berdiri. Dia menghentuk dan menawarkan diri. Saya mau masuk. Dia masuk makan sama-sama dengan kita dan memperbaiki semua yang tadi menjadi bagian-bagian kesalahan itu. Tetapi keputusannya diserahkan kepada kita. Mau kau tidak dengan tulus kita menyambutnya. Orang-orang tulus akan menyanyikan ini. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Kira-kira begitu. Mereka yang tulus. Rupa-rupanya ada kesalahan-kesalahan. Saya merenungkan kenapa kesalahan-kesalahan ini terjadi. Orang sudah terlalu serius urus tiga hal tadi. Di kota itu kota yang menjadi pusat perbankan dan finansial. Kalau omong perbankan dan finansial itu butuh ketelitian. Butuh waktu yang banyak. Teman-teman yang kerja di bank itu tidak kerja dari jam enam bulan, jam sembilan. Pagi sampai sore. Butuh teliti, butuh waktu. Ini kota di mana pusat dari pabrik pakaian yang besar-besar dari bulu domba. Berarti di sekitar itu ada tempat di mana pengusaha-pengusaha domba-dombanya. Rupa-rupanya kalau orang bergerak di bidang usaha itu dia akan maju. Dia akan untung sekali. Apalagi ini pusat dari pabrik itu. Bukan itu saja. Ini pusat pengobatan. Pusat pengobatan yang luar biasa. Dengan orang punya yang paling terkenal itu salap mata. Bayang. Semua orang kan ingin bermata yang baik toh. Mata terang. Apalagi kita yang seumur empat puluh ini kan kita baca. Saya mulai baca tarik-tarik begini. Kan kepingin supaya tidak usah begini saja. Siapa tidak mau yang begini? Rupa-rupanya perhatian kepada tiga hal ini. Membuat mereka geser pelan-pelan Tuhan. Dan mungkin tidak menyadari. Dia sementara berada di depan pintu dan mengetahui. Mungkin dia tidak menyadari. Mereka telah kehilangan nilai utama mereka. Karena mereka belokan kekristianan itu. Kepada apa yang menjadi cita-cita pribadi. Cita-cita mereka untuk lebih lagi. Lebih lagi sukses. Dan seterusnya. Saudara kalau di awal saya ingin katakan. Tadi. Temukanlah satu alasan untuk saudara berbangga di dalam Tuhan. Maka di bagian terakhir ini saya minta kepada kita. Untuk juga menemukan. Menemukan sesuatu yang ternyata telah membahas. Membuat saya dan saudara. Mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara boleh berpikir. Apa yang saudara temukan. Satu saja. Yang telah berhasil menggeser saudara. Dari Tuhan. Selama tulang tahun ke-53. Gemita Agape Kupang. Semakin jaya penuh kasih. Jadilah terang. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah di tempat ini. Kita lebih lagi. Siapapun yang datang ke sini. Menemukan bahwa ini tempat dimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bersatu dan bersekutu di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga. Terima kasih untuk firmanmu. Yang kau memperingatkan kami. Menegur kami. Untuk sejumlah hal berkaitan dengan sikap kami terhadap Tuhan. Acu tak acu. Kami memilih untuk netral-netral saja. Bahkan membelokan kekristianan pada apa yang menjadi pilihan-pilihan kami. Tetapi engkau luar biasa. Bukan saja menegur dan menyadarkan kami. Tapi engkau mau masuk di dalam kami. Masuk di dalam persuku Tuhan kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami tahu. Hanya roh kudusmu yang akan menolong kami. Punya hati yang tulus. Untuk membukakan pintu. Dan membiarkan Tuhan masuk. Masuk tanpa ada keterpaksaan dari kami. Untuk membuka pikiran hati dan hidup kami bagi Tuhan. Biar firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.